Beberapa pekan terakhir masyarakat mengeluhkan adanya gelandangan dan pengemis atau gepeng di beberapa titik jalan protokol Menanggapi hal itu, Kasih Opsat Pol PP Tarakan Marzuki mengaku Pihaknya kerap melihat di media sosial di mana masyarakat mengeluhkan adanya gepeng tersebut Tidak hanya gepeng, beberapa pedagang cilik juga masih meresahkan warga sampai saat ini Marzuki menjelaskan, baik pedagang dan gepeng sulit untuk ditindak dikarenakan kerap melarikan diri saat hendak diamankan Ia pun selalu mengharapkan adanya masyarakat yang melaporkan jika menemukan gepeng di jalan protokol Ia juga menjelaskan, jika mendapati gepeng, pihaknya selalu berkoordinasi dengan dinas terkait yakni dinas sosial sebagai leading sector Yang jelas kami cuma mengamankan gepeng tersebut Cuma memang terkadang sama hal yang tadi keluar malam, kucing-kucingan Sama juga anak-anak yang penjual di lampu merah itu juga kucing-kucingan Karena ada petugas, ya syukur-syukur begitu petugas datang mereka ada kita amankan Tapi kalau petugas datang biasanya mereka tidak ada, itu yang jadi kendala kadang Kadang saya turunkan intel juga buat memantau, tidak ada Tui Muhammad melaporkan